Saudara seorang kakek di Situbondo tewas akibat dikeroyok dua pemuda. Pelaku yang masih kakak beradik itu naik pitam karena korban dianggap ikut campur urusan sengketa tanah. Midun, kakek berusia 76 tahun, warga desa Kayu Putih, kecamatan Panji, Situbondo, akhirnya tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Korban dikeroyok dua pemuda yang tak lain masih tetangganya sendiri, yakni Sutyono dan Hasan Basri. Pengeroyokan terjadi pada minggu malam. Pemicunya diduga karena korban ikut campur urusan sengketa batas tanah yang melibatkan keponakannya dengan kedua pelaku. Yono dan Hasan yang emosi mendatangi rumah korban dan memukulnya dengan sebatang besi, hingga korban mengalami luka parah di kepala. Itu batasan ini, batasnya. Sehingga dari pihak yang pelaku itu enggak tahu bahwasannya itu moro-moro manggil, mana Pak Kaji Hadimai itu. Akhirnya yang adiknya itu langsung lukun. Untuk pelaku sendiri gimana ini? Jadi setelah peristiwa, kemudian keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Dibondo dan sudah ditangani. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita bisa minta keterangan kepada Polres untuk kemanganan tersangka yang kemarin melakukan. Aparat Polres Dibondo sudah menangkap kedua pelaku. Kini kakak beradik ini harus meringkuk di ruang tahanan. Tomi Skandar melaporkan dari Dibondo. Terima kasih telah menonton!